Kawan, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Bila mau mendapatkan apa yang kamu mau, kamu harus bekerja lebih keras. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Jangan berharap terjadi keajaiban sementara kerjamu hanya diam dan merundungi nasib. Keajaiban itu diciptakan, bukan ditunggu. Tidak ada hal yang luar biasa didapat dengan kerja yang biasa-biasa saja. Ingin hasil yang luar biasa, bekerjalah secara luar biasa. Bangun lebih pagi dari kebanyakan orang. Bekerja lebih banyak daripada kebanyakan orang. Biarkan otakmu terus bekerja lebih banyak daripada orang lain. Terus latih hati dan pikiran kita untuk terus fokus tanpa berpikir kepada orang lain. Membanyak doa dan ibadah. Karena kerja keras kita akan menjadi percuma bila tidak diiringi oleh doa kita. Bagaimana kita mau berhasil? Belum apa-apa kita sudah berpikir bagaimana nanti kalau gagal. Bagaimana kita mau berhasil? Belum apa-apa kita sudah takut duluan. Percaya saja bahwa apa yang terjadi di depan tidak seseram seperti apa yang Anda takutkan. Lagian, semua belum terjadi kok. Kenapa harus risau? Semua perkembangan yang terjadi tergantung usaha kita. Perkembangan secara fisik dan intelektual yang terjadi semua karena usaha kita. Sumber utama dari sebuah kesuksesan adalah usaha. Orang yang sukses terus berusaha apapun hasilnya. Mereka pasti melakukan kesalahan. Tapi mereka tidak pernah berhenti karena sebuah kesalahan. Mereka siap memperbaiki kesalahan itu dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Kadang kita terlalu sibuk menyalahkan orang lain karena kegagalan yang kita alami. Padahal diri kita sendirilah yang harus kita salahkan. Ada dua pilihan bila kita gagal. Pertama, membiarkan kegagalan tersebut mengalahkan kita. Atau yang kedua, bangkit dan belajar dari kegagalan tersebut sehingga kita bisa naik ke level berikutnya. Kerja keras, fokus, dan ketekunan adalah harga diri. Tidak peduli menang atau kalah nantinya, tetaplah berikan yang terbaik. Menuju tangga kesuksesan, kemauan kita untuk berhasil dan sukses harus lebih besar daripada ketakutan kita kepada kegagalan. Percaya saja bahwa keringat tidak pernah mengkhianati hasil. Bertanggung jawablah, bertanggung jawablah terhadap hidupmu. Bertanggung jawablah terhadap keluargamu. Karena semua tergantung dari dirimu. Kamulah yang membawa dirimu kemana kamu pergi, bukan orang lain. Selesaikan apa yang harus kita kerjakan. Jangan pernah menyerah karena hanya sebuah kegagalan. Kamu harus bangkit lagi dan melanjutkan perjuangan. Orang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal. Tapi orang sukses adalah orang yang mengalami kegagalan berkali-kali, tapi berkali-kali juga dia bangkit dari kegagalan tersebut. Jangan lelah berlari walaupun harus berlumuran darah dan air mata. Fokus dan selesaikan semuanya sampai garis finish. Manusia diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Semua manusia diciptakan dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kalau ada yang bisa, insya Allah, kamu juga pasti bisa. Capek, sabar. Karena bila kamu capek, berarti kamu lagi berjuang untuk hidupmu. Gagal, sabar. Kamu tidak gagal. Kamu cuma belum menemukan jalannya. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah mengalami rasa capek dan sakit. Pemalas tidak akan pernah mengalami kegagalan karena dia tidak pernah berbuat apa-apa. Jangan buang waktumu untuk keluhan. Jangan buang waktumu untuk meratapi nasib. Kita tidak punya waktu. Terlalu banyak impian yang harus kita wujudkan. Untuk hidup yang sempurna, kita harus melalui ketidaksempurnaan dulu. Untuk hidup yang seimbang, kita harus lalui ketidakseimbangan dulu. Untuk melihat terangnya bintang, kita harus siap melihat dalam kegelapan malam. Untuk sebuah kesuksesan, kita harus mengalami kegagalan. Bung, bayar prosesnya. Lalui prosesnya. Kegagalan itu membuat kita bertumbuh menjadi orang yang lebih hebat daripada sebelumnya. Jangan trauma. Karena jika kita selalu menggendong rasa trauma itu, kita akan tetap jalan di tempat. Lepaskan semua hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu. Percayalah bahwa karena hal buruk itulah kita bisa sampai di titik ini. Sedikit lagi, bangun satu kali lagi. Teruslah berlari sampai kegagalan itu lelah untuk mengikutimu. Kita punya Tuhan yang maha besar. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh. Tuhan hanya ingin lihat seberapa hebat kita mengatasi kegagalan tersebut. Puncak kesuksesan itu menunggu. Kesuksesan itu ada di depan mata. Bayar prosesnya. Jangan berhenti. Fokus karena kamu ditakdirkan sebagai sang juara.